Intro Kita warga negara berhak atas kerjaan yang layak baik manusia Akhirnya disini kita sebagai guru bagaimana mencoba untuk negara kehadir utama memang ada potensi di atas Yang kedua saya coba mengambil dengan berdasar 45% dikaitan tentang ekonomi Terutama terkait dengan sumber daya air dan seluruhnya Terus kemudian potensi-potensi publik itu dikuasai luar negara Yang kemudian melahirlah undang-undang tentang beramai Akhirnya peramai tadi disini diciptakan oleh negara Tujuannya adalah untuk menciptakan rapanan kerja Kemudian orang-orang yang tidak bekerja kemudian bekerja disitu di biomen Nah ketika hari ini kita dengar bahwa BMI sudah banyak Terus kemudian ada teknologi kemudian ada potensi beharan disitu Maka fungsi biomen yang tadinya bermaksud untuk mengolah-olah kerja yang tidak ada Itu dilihat dari situ Terus kemudian kita lihat lagi undang-undang tentang mata uang Tentang undang-undang mata uang jelas bahwa orang-orang yang sah adalah dalam bentuk kerja dan logam Nah itu di teknologi ini kita ditolak Bahkan video tentang penolakan uang 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 itu sudah banyak berbeda Terus terkait undang-undang konsumen juga Ada semacam diskriminasi bahwa yang dikerima hanya uang plastik saja Tapi uang resmi ditolak Terus kemudian ada khusus pemaksaan Jelas dari pemaksaan Karena yang mulai lewat kol hanya yang punya uang plastik saja Tapi uang rupiah tidak punya Itu adalah bentuk pemaksaan bahwa konsumen dipaksa untuk membeli uang plastik saja Nah ini kan apa namanya bentuk-bentuk pemaksaan yang sebenarnya diciptakan sendiri oleh negara Nah kita sebagai konsumen saya juga hampir setiap hari mengendarakan mengendarakan kantor Yang merasa dipaksa oleh pengelola jalan atau penggunaan Terus banyak kerugian-kerugian yang lain juga misalkan berkait saya punya kartu Terus kemudian tiba-tiba error Kebetulan misalkan disitu masih ada saldo Berapa misalnya waktu itu Nah itu kan tidak bisa diuangkan Beda dengan misalkan Kartu politik atau kartu ATM atau kartu debit Ketika kemudian kartu debit itu hilang Saldo kita disitu tidak hilang Tidak tinggal ke bank lagi saldo itu ada Beda dengan kartu ini Ketika kemudian kartu itu hilang Itu error atau segala macemnya Beda dengan saldo yang ada disitu hilang Nah itu yang membuat konsumen itu merasa diberikan Atas hal itu Benulannya yang tadi diciptakan oleh presiden dan benul-benul saya Bahwa ada semacam apa namanya Kolaborasi antara BDI dan segala macemen untuk mengambil uang dari rakyat Menurut saya ada potensi itu bahwa Yang terdiri dari BDI dan yang lain-lainnya Biasa mangga itu mencoba untuk mengambil uang pakyat Dengan misalkan kita beli itu 50.000 tapi salurnya yang dapat cuma 30.000 atau 40.000 Terus kemudian ketika kita top up Kita dikenakan lagi biaya cas 1500 sampai 2000 dan seterusnya Nah itu kan potensi-potensi Pengumpulan dana Dana kolektik yang kemudian menjadi besar Kalau gak salah Sampai dengan hari ini ada sekitar 7 juta kartu yang sudah dikeluarkan Itu kan kalau misalkan 7 juta kartu Kali 20.000 terus kemudian Kali 20.000 berapa 3.000 rupiah Nah itu kan potensi-potensi yang luar biasa Nah itu yang mungkin Bisa menjadi pertimbangan Untuk kemudian memberikan rekomendasi Kedepat dalam Mudah-mudahan rekomendasi yang nanti Luar biasa Baik untuk semua Baik pemerintah Maupun pekerjaan berwarna Terima kasih